Intro Sementara itu pemirsa otoritas jasa keuangan Kalsal segera mempercepat proses fit and proper test untuk kekosongan di tiga direksi bank Kalsal hari ini agar tidak menghambat proses kinerja perbankan untuk terus tumbuh positif Saat ini terjadi tiga kekosongan jabatan direksi bank Kalsal yaitu Direktur Kepatuhan, Direktur Bisnis, dan Direktur Operasional Hal tersebut menjadi alasan bagi OJK untuk mempercepat fit and proper test terhadap tiga jabatan direksi yang kosong tersebut Kepala OJK Kalsal Agus Maio diselam media update bersama forum wartawan ekonomi menyatakan Bank Kalsal sudah mengajukan lima orang untuk mengikuti fit and proper test Nantinya akan dicari tiga orang untuk mengisi tiga jabatan direksi yang kosong Satu orang diajukan untuk satu jabatan direksi sedangkan dua jabatan direksi yang kosong diajukan masing-masing dua calon Saat ini proses berjalan terus karena kekosongan tiga direksi ini akan membuat beban Direktur Utama lebih berat dalam menjalankan operasional Direksi itu dua habis masa-masa baktinya sehingga memang perlu diganti karena memang tata kelolaannya itu kan harus direksi yang cukup dan mereka sudah mengajukan sedang diproses di KAMIMU, di OJK Gimana? Nama-namanya? Yang pasti sedang diproses Yang pasti sedang diproses Nanti Ibu silahkan tanya ke Bank Kalsalnya Yang pasti memang dengan cuma ada satu direksi sekarang itu memang kami akan coba percepat itu prosesnya Dan dari mereka memang sudah mengajukan Sekarang lagi proses di OJK Disinggung soal nama-nama yang diajukan Agus mengaku OJK tidak berhak untuk menginformasikan dan mempersilahkan awak media menanyakan langsung ke Bank Kalsal Menariknya dari lima orang itu ada satu perempuan yang diajukan dan diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat Eko Anggoro Banjar TV Terima kasih telah menonton!